Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel dekijukan lainnya apa kabar pemirsa di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman kali ini ada sebuah pembahasan dari laptop asher tipenya E1410 ya teman-teman ya sini saya pulihkan E1410 ya teman-teman ya dimana permasalahannya pada keyboard ya teman-teman ya jadi kali ini saya akan memberi panduan kepada teman-teman bagaimana cara mengganti keyboard dari laptop asher E1410 ini teman-teman ya Oke teman-teman bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel dekijukan lainnya ya Oke teman-teman langsung saja kita bongkar laptopnya ya di sini teman-teman dapat membuka seluruh baut yang ada di belakang ini ya teman-teman ya kemudian baterainya juga dilepas karena ini sudah saya lepas ya teman-temannya nah apabila sudah terlepas semua baut-baut yang ada di belakang kemudian kita angkat ya ini ya ini mudah diangkat seperti ini ya teman-temannya lepasan kabel fleksibelnya ya seperti ini sampai terpisah seperti ini ya dan apabila sudah terpisah saya ini seperti ini kita singkirkan dulu dahulu nah keyboard ini kita lepas pertampak belakang seperti ini ya teman-teman ya Nah di sini saya menggunakan tool seperti ini ya teman-teman ya untuk melepasnya kemudian saya congkel ya teman-teman ya saya congkel oke saya congkel seperti itu ya teman-teman ya cukup simple dan mudah nyongkilnya kemudian saya dorong dari belakang keyboardnya dan terlepas ya teman-teman nah cukup mudah untuk melepasnya ya kemudian di sini saya sudah menyiapkan keyboard yang baru ya teman-teman seperti ini keyboardnya dan kembali akan kita pasangkan ya oke sekarang kita pasangkan ya oke seperti ini setelah kita pasangkan tempel seperti ini kemudian kita kita tempel lagi bagian nyutupnya ya teman-teman ya oke seperti ini ya teman-teman ya oke seperti ini ya teman-teman ya ini teman-teman dapat melengketkannya kembali ya disini bisa menggunakan solder atau menggunakan lem ya teman-teman ya bergantung dari oke disini saya gunakan lem saja ya teman-teman ya gunakan lem seperti ini dibakar kemudian ditempel ya oke sekarang kita lem ya kita bakar kita bakar lemnya seperti ini dengan menggunakan korek ya selanjutnya kita teman-teman ya selanjutnya kita tempelkan saja seperti ini masih ada ada printer ini kok mesin MP270 cukup simpel dan mudah ya kita bakar lagi oke ya teman-teman ya sudah terpasang lapi ya disini sudah saya keselim semua ya dan sekarang kita pasang kembali pada elekturnya waduh tak tiba-teman ya kembali ini ay tepat ini 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 selamat menikmati selamat menikmati ini keyboard yang lamanya posisinya kurang tekan tadi ya teman-teman ya sekarang kita coba tes kembali oke kita buka wood nya Saya sudah punya punya dikit semainat Ya Habis ini FG Terima kasih. Oke sekarang kita kencangkan bautnya ya teman-teman ya setelah dikencangkan bautnya maka selesai sudah cara pemasangan keyboard pada Acer E1410 ya teman-teman ya. Oke setelah menonton video saya jangan lupa like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deku Jokana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.